oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya restu febriana dan di video kali ini saya akan menunjukkan satu permasalahan di komputer dan untuk permasalahan disini jika kita perhatikan di bagian icon icon jaringannya kita perhatikan nah disini untuk icon nya itu ada tanda seru ya nah ini untuk icon jaringannya ada tanda seru dan jika kita coba di google chrome akan melakukan pencarian nah disini misalkan ya nah ini si jaringannya tidak masuk ya no internet dan jika kita perhatikan disini nah disini ada tulisan ya network tetapi ada tulisan no internet akses ya ada tulisan no internet akses kemudian ini jaringannya juga ada tanda seru ya seperti ini dan untuk normalnya biasanya tidak ada tanda seru ya tanda seru ya yang harusnya gitu dan disini dikarenakan ada tanda seru maka si komputer ini tidak bisa digunakan untuk internet ya no internet oke dan untuk permasalahan seperti ini ada tanda seru seperti ini kemudian ada tulisan no internet akses nah untuk caranya kita tinggal klik kanan pilih open network and sharing center kemudian di bagian nah ini ya change adapter setting nah untuk di local area connection nya kita klik kanan pilih property kemudian di nah di bagian ini ya internet protocol version 4 TCP IP P4 ya nah pilih property nah untuk di bagian internet protocol nya ini kita ubah ke obtain IP address otomatis nah pindah ke sini ini juga di otomatis dan setelah kita merubah ke bagian otomatis ya untuk ini juga otomatis pilih ok kemudian close dan untuk local area connection nya kita klik kanan disable klik kanan enable ya sampai nanti ada proses nah seperti ini nah jika sudah kita tinggal cek di bagian jaringan nah nah jadi disini sudah berubah menjadi internet access dan untuk tanda serunya sudah hilang ya dan jika sudah seperti ini maka kita bisa gunakan komputer ini untuk internet ya nah ini kita coba hp ya nah sekarang sudah bisa digunakan untuk internet oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.